100 tokoh menggelar aksi menolak hasil Pilpres 2024. Pasalnya pelaksanaan Pilpres kali ini dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atasi kepenolakan para tokoh tersebut dibajakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disenaga. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi ini, menyesat dilakukannya audien forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerjasama mendorong adanya audit forensik. Dan kami menyiapkan ahli. Terutama untuk membuktikan sebuah pengkhinaan para negara, yaitu adanya server di luar negeri tempatnya di Singapura. Yang kedua, penggunaan saksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Tentang nanti apakah ada lembaga beragam hukum negara yang melakukan hukum atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan kripuls tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenang, mohon maaf, diantara kami belum ada kesepakatan. Karena ada beberapa pikiran, tapi banyak didengar, kolnya tinggi. Agar dilakukan pemilu berpresula secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian, menguntungkan pihak tersebut. Maka posisinya ini, ternyata ini, pemulangan penghidungan suara berdasarkan hasil penghidungan suara di TPS, sampai kebatasan TK1, yang telah diberifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekap situasi di TPS, sampai TK1, dibiarkan begitu saja diberifikasi. Karena ada perolehan suara sebuah atau masalah tertentu meledih jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ain, di sebelah Porka.